Semua lalu panjang tepik ke genep bulan, ngebelokarkan mangeribu-ribu warga kecepatan Ciwidei Kabupaten Bandung ngalakonan sholat istis kok tur ngaduk ngapaparengan mentah hujan. Lianti gitu etak kagiatan anu dipaju di alun-alun Ciwidei te. Dilakonan menangkap pangrojong turta harapan sangkan kahuruan anu karendapan di sawah terlalawak di Kabupaten Bandung bisa segancang napareng. Nya kawas gitu prak-perakan sholat istis kok anu dilakonan kumang rebu-rebu warga kecepatan Ciwidei di alun-alun Ciwidei Kabupaten Bandung. Etamang rebu-rebu orang anu ngawengku pihak kecepatan warga turta siswati sa jumlahing desa di kecepatan Ciwidei, aub dina sholat istis kok turta ngaduk ngapaparengan kermentah hujan ngari rincik di lalawakna. Pangnak itu jero genet bulan katong pernaken lalawak Ciwidei se-seten cahai. Camat Ciwidei karyadi Raharjo nembraken lianti mentah hujan sangkan kabutuh cahai masyarakat sapopoe bisa kacumponan etasolat istis kokge dilakonan minangka ketak pangrojong turta harapan sangkan kahuruan leweng jeng lahan anu karendapan di sa jumlahing lalawak di Kabupaten Bandung ka asup tempat wisat alam kawah putih bisa segancang na parem turta diungkulan tepika beres roes. Kepala desa Ciwidei, Anggara, Permana, Sidik, Ngeceskin bang belas-belas ribu warga di lalawakna anukapasing kanatiluplu RW Kiwari se-seten cahai bersih tisapraksa beberapa bulan katompernaken samalah jekanggara ayena sumur warga gesngoletrak Alhamdulillah bahwa kita seluruh komponen masyarakat kecamatan Ciwidei yang didukung oleh kepala KUA pemerintah desa Ciwidei kita melaksanakan surat istis kok pada hari ini dengan seluruh elemen masyarakat termasuk para alim ulama tokoh masyarakat, para pelajar semuanya kita melaksanakan surat istis kok yaitu memohon kepada Allah SWT kita memohon diturunkan hujan untuk keberkahan ke wilayah kecamatan Ciwidei 30 RW secara keseluruhan sudah mulai kesulitan karena keberadaan air sendiri makanya ingat keberadaan air sumur sudah sangat kering selokan sudah mulai kering kolam-kolam ikan juga sudah sangat kering apalagi untuk pertanian karena di desa Ciwidei komoditas utamanya adalah pertanian memang sangat merugikan sekali untuk para pertanian untuk keberadaan kemarin ini keberadaan air sumber-sumber mata air tidak sudah mulai surut mulai air di luar luar satu tas nyurang solat istis kok hujan dipiharap bisa segancang dan ngaririncik di etal lelewak liantipi kenyumponan kabutus sapepoe cahai hujannya dipiharap bisa mantuan mereman zene di sababar hal lelewak kawas gunung malabar gunung singa gunung puntang jeng tempat wisata alam kawah putih anu kahuruan rezitia prasaja bandung tv selamat menikmati selamat menikmati